Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Siti Anderlu Aini Saya kelas 5A Saya dari sekolah SDN Buku Pangguah Surabaya Saya akan menceritakan tentang Melawan Kesemuan Gigi Ilustrasi dari Kak Weni Kusuman Mingsi Gigi, Becky, dan Toki Menanti kedatangan Pak Jodi Pak Jodi belum datang Sabar teman-teman Sesaat kemudian Pak Jodi masuk perkarangan Pak Jodi membawa makanan ternak Semua warga perkarangan menyambut gembira Hooray Akhirnya makanan untuk pagi ini datang Gigi, Becky, dan Toki makan dengan lahap Warga perkarangan yang lain juga makan Semua makanan telah habis Pak Jodi telah meninggalkan perkarangan Ciki, Becky, dan Toki masih belum bergerak Terima kasih Tuhan Hari ini aku makan nikmat sekali Aku kenyang Siang harinya ada dua orang memasuki perkarangan Dua orang itu suruhan Pak Jodi Mereka mengangkat sebuah kandang baru Ciki, Becky, dan Toki penasaran Siapa yang akan menempat di kandang itu? Tidak lama kemudian Pak Jodi datang Pak Jodi membawa sepasang kelinci Terdua kelinci itu dimasukkan ke kandang baru Rasa penasaran Rasa penasaran Ciki, Becky, dan Toki terjawab Wah kita mempunyai teman baru Hooray Senang sekali Semakin ramai perkarangan ini Ciki, Becky, dan Toki mengajak kelinci-kelinci berkenalan Hai Namaku Ciki Apa nama kalian? Namaku Ciki Setelah berkenalan Mereka bermain bersama Ciki, dan Cici menunjukkan kelinciannya Ciki, Becky, dan Toki terkagum-kagum Wah kalian pandai meloncat Hebat Setelah hari telah berlalu Pak Jodi sangat memperhatikan Ciki dan Cici Seminggu sekali mereka dibandingkan Ciki merasa lebih diperhatikan Pak Jodi Tidak menjadi sombong Setelah Pak Jodi lebih sayang kami daripada kalian Jangan begitu Ciki Pak Jodi sayang kita semua Ciki semakin sombong Ciki selalu membanggakan kelinciannya Ciki sering mengejek Ciki, Becky, dan Toki Raslah loncatanku Pasti kalian tidak bisa melancat seperti aku Jangan begitu Mereka tentu mempunyai kelebihan lain Ciki, Becky, dan Toki berbincang-bincang Sekarang Ciki sombong Iya, aku jadi sebal dengan Ciki Setelah pagi, Ciki mengumpulkan warga perkarangan Ciki berbicara dengan sombong Ciki ingin menjadi raja perkarangan Aku lebih diserang Pak Jodi Aku pantas menjadi raja perkarangan ini Ciki, Becky, dan warga perkarangan lain berasa bingung Mengapa harus ada raja? Kami tidak membutuhkan raja Terusnya itu lemah Kalian butuh perlindungan Ciki meyakinkan warga perkarangan Hanya aku yang bisa melindungi kalian Aku sangat lincah Aku juga kuat Akhirnya, Becky meminta waktu untuk berundi Ciki pun menyetujuhinya Itulah Ciki, kamu meminta waktu untuk berundi Baiklah, aku beri waktu satu hari untuk berundi Becky dan teman-teman berkumpul Mereka menyusun sebuah rencana Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana jika kita mengadakan pertandingan meluncat? Aku akan meminta bantuan temanku untuk bertanding Sangat pandai meluncat Ciki kalah Dia tidak perlu menjadi raja kita Kemudian, Becky menemui temannya Becky memanggil Cody temannya Teman Becky tinggal di pok Tetap pohon itu berbatasan dengan perkarangan Ciki dan Toki turut serta Cody 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 mendengar namanya dipanggil Cody mengok ke bawah Kemudian, dengan lincah Cody meluncat dulu Cody menyapa Becky Hai Becky Hai Cody Maaf ya, kami mengganggu istirahatmu Becky mengenalkan Becky mengenalkan Ciki dan Toki kepada Cody Cody, kenalkan mereka teman-temanku Hai Cody Aku Ciki Hai Cody Aku Toki Hai Senang berkenalan dengan kalian Becky menjelaskan maksud kedatangannya Kami membutuhkan bantuanmu Maukah kamu bertanding meluncat dengan Kiki? Siapa Kiki? Becky, Ciki, dan Toki bercerita kepada Cody Kiki, penghuni baru di perkarangan kamu Kiki ingin menjadi raja perkarangan Tapi tidak setuju Kami sangat sombong Kami juga tidak membutuhkan raja Bantu mana ya? Ciki dan Toki membujuk Tolong bantu kami Jika Ciki kalah Kami punya alasan untuk tidak menjadikan dia raja Tolong bantu kami Kami yakin Kami dapat mengalahkan Ciki Baiklah Aku akan membantu kalian Becky, Ciki, dan Toki Merasa senang Kemudian mereka menemui Kiki Teman kami ingin bertanding meluncat denganmu Kalau kamu menang Kami setuju Kamu menjadi raja Teman kami ingin bertanding meluncat denganmu Kalau kamu menang Kami setuju Kamu menjadi raja Baiklah Aku setuju Aku pasti bisa mengalahkan teman kalian Kami ingin tiba Semua warga perkarangan telah berkumpul Kiki menghampiri mereka Jadi aku harus melamar si kecil ini Haa Bersiap untuk kalah Kiki menjelaskan peraturan pertandingan Kalian akan meluncat secara bergantian Kalian harus meluncat 3 kali berturut-turut Beluncat terjauh Bagi pemenang Kiki mendapat giliran pertama untuk meluncat Kiki meloncat dengan ngesil sebanyak 3 kali Kiki menandai hasil loncatan Kiki dengan batu Kiki merasa kuas Kiki mulai menyombongkan diri lain Lihatlah Aku bisa meloncat sangat jauh Aku pasti menang Aku akan jadi raja Kiki menandai hasil loncatan Kiki dengan batu Kiki merasa puas Kiki mulai menyombongkan diri lain Lihatlah Aku meloncat sangat jauh Aku pasti menang Aku akan jadi raja perkarangan ini Tibalah giliran Cody untuk meloncat Cody meloncat dengan penuh semangat Cody bisa melampaui Biasi loncatan Kiki Cody pun menjadi pemenangnya Loncatan Cody lebih jauh daripada loncatan Kiki Hooray Cody menang Kiki merasa malu kepada Cody dan teman-teman lain Kiki meminta maaf kepada seluruh warga perkarangan Sejak itu mereka hidup rukun di perkarangan Maafkan aku teman-teman Aku janji tidak akan konggung lagi Ya Kiki Iya kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Jadi itu dari cerita melawan kesemuan Kiki Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Liserasi Terima kasih Selamat menikmati